Rangkaian Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda I Jawa Timur diisi kegiatan lomba dansa di Malang Town Square, Tomatos pada Senin 29 Mei 2023. Perwakilan dari berbagai daerah di Jawa Timur hadir di kegiatan tersebut, seperti Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Surabaya. Lagu yang mengiringi dansa mereka seperti Sumata Garnamo milik penyanyi Mario G. Klau, tak ingin lagi dari Dewi Sandra, dan ada di mana-mana dari Selfie Yuma. Stefani Tuigi, Purnama Sari atau Egi dari Perwakilan Kota Malang, menyatakan mempersiapkan lomba dengan latihan sejak puasa lalu. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Silvia Dita Widjawati, Wartawan Surya Malang. Rekan Silvia Dita, silakan laporan Anda. Selamat sore, Tribuners dan Yusina di studio. Dari Malang, saya melaporkan tentang kegiatan lomba dansa dalam rangkaian Festival Orang Raga Masyarakat Daerah for the Pertama Tingkat Jawa Timur. Dan ini merupakan salah satu rangkaian lombanya adalah dansa yang diikuti oleh beberapa daerah di Jawa Timur. Selasana di Malang Town Square sebagai lokasi lomba cukup rame, jadi peserta yang belum mendapat giliran tampil, mereka berlatih di sekitar lokasi lomba untuk memantangkan persiapan mereka menuju gelaran itu. Dan salah satu peserta yang saya wawancarai adalah Stefani Tuiki Purnama Sari atau Ibu Egi dari peserta Kota Malang. Untuk dia, dia dan timnya sudah menyiapkan sejak beberapa waktu lalu untuk persiapan lomba, termasuk mendatangkan guru dari Sidojo dan Surabaya agar bisa tampil di event itu. Jadi di event itu ada dua kegiatan yaitu untuk tingkat vorda dan tingkat kejuda. Dan untuk lagu-lagunya sudah disiapkan oleh panitia termasuk lagu wajib dan pilihan yang mengiringi dansa mereka. Dari peserta lain bernama Evan, juga dari peserta Kota Malang, dia merasa perlu mempersiapkan mentalnya karena ternyata dari informasi yang ia dapatkan dari para peserta yang datang itu ada yang dari atlet-atlet. Sementara timnya yang berisi lima pria itu kebanyakan adalah guru senang. Jadi semacam ada ban mental di lokasi lomba karena mereka berhadapan dengan tim-tim yang merupakan adet dansa. Namun ia berdekat akan tampil terbaik karena target Kota Malang di event itu adalah meraih medali emas atau merah. Demikian, Istina. Baik, terima kasih atas informasi yang darikan Silvia Nita Widiawati, wartawan Surya Malang. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan mewancara wartawan lapangan kami bersama peserta Stephanie Twiggy dan Aditya Pratama. Dari Kota Malang persiapannya apa Mas? Kalau dari Kota Malang persiapan sudah kita persiapan materi karena kemarin kita juga sudah belajar kerakannya secara detail. Jadi kita tinggal mempersiapkan mental aja waktu ada di network. Karena kebetulan tim-tim saya kebanyakan bukan Aditya. Jadi kita belajar memang agak lebih ekstrem. Siapannya untuk Kota Malang ke event ini gimana Bu? Kita mulai latihan ya, pas kuasa itu kita udah mulai latihan. Siapannya kita panggil guru dari Sidoarjo, kita panggil dari Surabaya Provinsi, kita panggil juga. Jadi dua kali kita panggil guru untuk mematangkan teknik kanan. Kalau untuk koreo tangan, blocking, kita lakukan sendiri. Yang ditampilkan ini nanti apa Bu? Kalau lagunya wajib dari sana Bu. Jadi nanti semua lagu wajibnya sama semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.